dan yang ini kebi temen-temen kebi putih nah putih sampai agak gemak seperti ini tidak mudah hancur kita akan coba bahas kebi seperti ini temen-temen karena pagi-pagi habis dipakan langsung santai gomba lamoh langsung santai gitu juga yang adik-adiknya ini sama habis makan kenyang terus istirahat disini jadi ini seing marah cepat lemuh ini temen-temen cepat gemuk makan pagi sepagi mungkin matahari terbit mereka sudah kenyang istirahat nanti siang-siang ngemil-ngemil lagi minum mengemil minum gimana gak mau gemuk temen-temen jadi sirkulasi udara seperti ini los dan didukung pakan ada kgp ada bekatul temen-temen nah ini kgp kgp itu konsentrat lebih temen-temen dan ini separator separator ku yuk halus bro tuh sampai gempal kayak gini kan ini separator dan yang ini kebi temen-temen tuh kebi pauti tuh nah pauti sampai tuh agak gemuk kayak gini tuh kamu udah hancur oke kita akan coba bahas kebi seperti ini temen-temen temen-temen karena banyak peternak yang DM ke saya lewat WA dan lewat kolom komentar yang ada di channel youtube saya menanyakan apa itu kebi dan bagaimana ciri-ciri kebi yuk kita bahas tiga sibu sana yang agak terang nah ini loh temen-temen yang namanya kebi nah kebi ini merupakan bahan pakan sumber energi nah banyak peternak hampir 90% mengagumi opo kehebatan kebi temen-temen sebagai salah satu bahan pakan ternak yang sangat disukai oleh bebek pedaging karena teksturnya yang halus temen-temen tuh halus banget temen-temen udah halus sehingga nantinya mudah dicerna oleh pencernaan bebek pedaging nah untuk kadar proteinnya juga tinggi temen-temen ini kalau nggak salah sejelek-jeleknya itu 16% temen-temen eh 12% kalau di lab mungkin bisa lebih temen-temen karena ini hanya perkiraan saya tapi kalau di lab diuji proksimat itu bisa mungkin lebih tahu berapa kandungan protein kasarnya karena ini memang bahan bakunya dari beras temen-temen jadi beras setelah digiling menjadi pecah kulit gabah digilim menjadi pecah kulit lalu diproses nanti akan mengeluarkan yang namanya dedak padi atau separator nah beras itu nantinya akan dipoles temen-temen dipoles menjadi lebih putih dan kulit arinya itu yang namanya kebi jadi garis besarnya adalah kebi merupakan polesan beras temen-temen ini bukan ebi tapi kebi kalau ebi kan dari udang nah ini kebi kebi itu polesan beras ini wah hebat temen-temen banyak sekali peternak yang menyukai kebi bahkan ini hampir 50-60% penggunaan kebi ini sangat disarankan untuk peternak bebek pedaging karena memang kondisinya teksturnya halus seperti ini mudah dicerna kandungan proteinnya bagus dan harganya ini beda-beda temen-temen di berbagai daerah di daerah saya di Bujonegoro ini sekitaran 4.600 sampai 4.800 beda lagi nantinya di kota A dan kota B karena memang kalau kota tersebut mengandalkan sistem pertanian yang bagus temen-temen atau identik dengan pertanyaan pasti akan menghasilkan kebi yang banyak juga nah kebi ini bentuknya atau warnanya juga bermacam-macam temen-temen tinggal beras yang diproses dan alat yang dipakai semakin bagus beras yang diproses temen-temen nanti juga warnanya akan semakin putih begitu juga dengan alat yang digunakan kalau alat yang digunakan juga alat yang mahal yang bagus pastinya juga menghasilkan kebi yang seperti ini tuh halus temen-temen kalau kalian mendapatkan kebi yang warnanya agak sedikit krem atau sedikit kekuningan itu juga gak masalah itu juga yang namanya kebi nah seperti ini atau bahkan yang dapat yang seperti menir temen-temen atau pecahan-pecahan pucuk-pucuk beras itu juga bagus digunakan sebagai pakan ternak bebek bedaging demikian temen-temen pembahasan tentang ya ringkas-ringkas saja lah gak usah bertele-tele yang penting kalian paham saya menjelaskan juga enak temen-temen terima kasih sudah menyimak video kali ini tentang pembahasan apa itu kebi dan bagaimana ciri-cirinya sampai jumpa di video yang berikutnya temen-temen apabila kalian menyukai video kali ini silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang terima kasih sampai jumpa di video yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati